Halo teman-teman selamat datang di channel ini kembali lagi bersama saya Chandra Putra seperti biasa ya kita update Shiba Inu dan perkembangan proyek-proyeknya pertama kita awali dengan proyeknya teman-teman kita akan mengisahkan ada beberapa cerita dari masa lalu ya sebelum adanya Shiba Inu ini seperti yang teman ketahui itu adalah Doge jika kita bandingkan ya kok bisa gak ada proyek gak ada ekosistem tapi kok bisa bertahan ya lebih dari 5 tahun bahkan ketika masa-masa crashnya Bitcoin ataupun Cryptocurrency di 2018 itu masih bisa mempertahankan koin tersebut ya bagaimana dengan Shiba Inu sendiri dengan sederetan proyek-proyek yang akan direalisasikan ya tahun depan walaupun ini belum ada yang sudah seperti ShibaSwap sudah bahkan ada beberapa proyek yang sudah jalan dengan Travella ya Travella itu seperti ticket.comnya Indonesia lah ya tapi dia berbasis blockchain bagaimana mungkin kita tidak percaya pada token ini ya dengan segudang proyek yang akan direalisasikan di bahkan dulu ya teman-teman gak ada proyek tapi kok bisa menjadi komunitas yang besar kan begitu saja kita ambil kesimpulan mengapa dengan Shiba yang penuh dengan proyek kita masih mau ragu-ragu kan dan untuk teman-teman juga ya yang selalu jadi sales ataupun mempromosikan itu gak masalah gak apa-apa cuman kalau nyeles jangan nyeles lagi dipucuk ya saya juga kurang setuju dengan teman-teman yang suka nyeles keadaan dipucuk karena itu nanti bisa membuat mental teman-teman yang baru mengenal Cryptocurrency down ya ketika mengalami crash seperti ini atau mengalami koreksi yang dalam seperti ini juga teman-teman ingin menawarkan suatu token yang memiliki proyek seperti ini teman-teman tawarkan ketika seperti ini teman-teman dan beri penjelasan mengenai apa saja proyek-proyek dibalik Shiba ini sendiri dan bagaimana prospek kedepannya begitu ya teman-teman karena jika seperti ini ketika down pun tidak akan terlalu signifikan ya teman-teman karena dia sudah mengalami penurunan yang agak cukup dalam ya sebaiknya teman-teman promosikan keadaan seperti ini jangan promosikan keadaan dipucuk itu sama aja teman-teman mengantarkan orang-orang untuk mengalami sangkut ya di ujung sementara teman membeli keadaan di bawah dan teman anda sendiri membeli keadaan sudah dipucuk ya dan cara itu adalah gak baik ya teman-teman dan kita analisa ada beberapa whale masuk ya ada paus teman-teman bisa lihat disini ada paus masuk sekitar 300 juta dolar kalau digabungin ini ada 400 juta ya teman-teman hampir seperti whale's gimli kemarin ya tapi kita lupakan lah ya gimli itu gak ngaruh sama sekali mereka ini keluar masuk ya terserah mereka saya rasa mereka ini keluar masuk mereka copet-copet saja ya karena begini teman-teman kok bisa dalam keadaan market seperti ini mereka keluar masuk keluar masuk ya itu menandakan mereka ini trading leverage ataupun copet-copet ya 1%, 2%, 3% bisa jadi karena bagi sultan itu bebas aja ya jika kita lihat secara holders bertambah ya pastinya ini adalah pencapaian suatu rekor yang sangat luar biasa teman-teman untuk suatu token sekelas meme ya token meme yang baru lahir sekitar 1 tahunan terakhir bisa hampir menyaingi holdersnya maksudnya kalau di secara social media ya teman-teman jika social media kan pastinya lebih pengenalannya lebih luas dan lebih yang pastinya lebih dahulu daripada Siba ini sendiri ya seperti Dodge itu di awali dari 2013 itu pastinya sudah ada Instagram sudah ada Facebook ya sementara Siba ini baru lahir ya baru setahun wajar-wajar saja jika itu pun sudah pencapaian sangat luar biasa ya mampu jika di Twitternya sudah 2,2 juta ya followersnya sementara untuk Dodge sendiri saya lihat 2,6 jika kita lihat secara teknik analisa ini memang masih sideways ya masih belum ada kejelasan tapi yang pastinya ada reaksi disini ya setelah ada rejection lebih dari 50% itu menandakan ada kekuatan bayar yang sangat besar disana setelah terjadinya dam parah kemarin di tanggal 4 ya tanggal 4 Desember dan jika ini berakhir ya teman-teman biasanya sideways itu gak terlalu lama-lama amat ya karena para cukung juga gak sabaran juga ingin merasakan kembang api di akhir tahun ini kita lihat saja di akhir tahun dan yakin pasti ada kembang api ya teman-teman untuk teman-teman Siba Army saya perlu dukungannya juga ya untuk mengembangkan channel ini agar lebih agar lebih dikenal lagi ya untuk ke depannya semoga aja teman-teman kita yang belum mengenal secara dalam Siba itu seperti apa dan secara fundamental juga seperti apa saya sarankan ataupun saya himbawkan untuk teman-teman mendukung atau men-support channel ini ya agar terus berkembang dan lebih baik lagi ke depannya jika kita lihat di Siba Army ya Siba Army ini memiliki 17.000 followers teman-teman ini menandakan adanya antusias masyarakat Indonesia telah banyak mengenal ya banyak mengenal Siba saya juga aneh teman-teman ada cerita juga sedikit teman-teman saya yang dulu pernah bekerja di suatu pabrik tahun 2015an dari situ saya juga berpikir bahwa Siba ini telah banyak dijangkau bahkan dia itu orang awam teman-teman gak peduli hal yang seperti ini jika teman-teman sendiri lah ya jika teman-teman lihat di sekitar teman-teman dari antara 10 orang di sekitar teman-teman itu saya rasa paling 2 aja yang sudah mengenal cryptocurrency ya begitu juga dengan saya teman-teman gak semuanya sudah familiar di bagi mereka ya cryptocurrency ini maka dari itu perlu juga bagi kita untuk pengenalan secara bertahap ya oke lah teman-teman segitu aja ya teman-teman yang selalu mendukung channel ini dan selalu men-support saya ucapkan terima kasih semoga aja cepat mencapai 10k ya teman-teman mudah-mudahan saja jika sudah tembus 10k channel ini akan mengadakan giveaway ya insyaallah akan ada mengadakan giveaway oke terima kasih teman-teman bye